Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Lihat. Hari ini berapa hari bulan, Encik Saleh? Hari ini 23 hari bulan. 23 kan? Lihat ini ditulisnya 20... Di situ tulis 22 kan? Encik Saleh, takkanlah lambat satu hari jadi masalah. Tak banyak kerap pun cari kad ini, Encik Saleh. Kalau lambat satu hari, apalah masalahnya. Masalahnya sekarang ini bukan masalah satu hari ke, seminggu ataupun sebulan. Jawatan setua kipa itu saya dah bagi pada orang lain. Ini, PA saya telefon awak berkali-kali. Encik Saleh cakap apa ini? Apa yang diberikan jawatan saya kepada orang lain pula? Encik Saleh, saya tak dapat apa-apa panggil. Ya Allah, Encik Saleh. Saya lupa nak Encik Saleh panjang ceritanya Encik Saleh pasang telefon saya ini. Kalau nak diceritakan kurang-kurang pun tiga hari panjangnya. Kalau Encik Saleh sudi mendengar, saya sanggup cerita. Tapi Encik Saleh bagi saya tiga hari, Encik Saleh. Tiga hari. Yalah itu. Saya tak nak dengar macam-macam balasan awak, okey? Saya minta maaf apa-apa awak tunggu panggilan dari kami. Saya ada kerja. Encik Saleh, tolonglah Encik Saleh. Janganlah buat saya begini, Encik Saleh. Tolonglah. Tolong Encik Saleh. Tolong Encik Saleh. Saya banyak lagi kerja penting nak buat. Lain kali ya. Lain kali satu, handphone itu. Lain kali, penting bagi kita itu. Encik Saleh. Tolonglah Encik Saleh. Kali ini saja Encik Saleh bagi saya peluang ini. Encik Saleh. Tolong Encik. Saya minta maaf ya. Saya minta diri dulu. Encik Saleh! Encik Saleh! Encik Saleh Udin! Aduh. Assalamualaikum Encik Saleh! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadi. Jom. Nak pergi mana? Di klinik. Alah, tak payahlah Pak Su. Kan saya dah cakap, saya ni biarlah tak ada kaki. Janji saya ada Pak Su, saya ada maksu. Cukup. Jangan melawan, cakap Pak Su. Dah. Jom. Macam tu melawankah? Orang beritahu. Eh, beritahu tapi tak setuju. Maksudnya melawanlah itu. Jomlah. Pak Su banyak kerja lain lagi ni. Kalau Pak Su ada banyak kerja, Pak Su pergilah kerja. Dah cepat terlambat. Eh, degil ni belasah kan? Ha. Nak kena? Nak kena? Malah, malah. Beritahu Mak. Cebik, cebik. Macam orang takut sangat Mak dia. Pergilah beritahu. Mak dengan muka apa? Champion apa? Wrestling? Ini. Silat. Silat kuntau. Dah, jom. Jangan degil. Tak payahlah. Tak payahlah. Tak payahlah. Ya Allah, aku belasah juga ni. Hei. Apa sahaja je kan? Buat-buat sakit. Malas kerja kan? Mana ada buat-buat. Aduh, aduh. Nampak? Betul-betul sakit. Mana sakit? Mana sakit? Mana sakit? Sikit, sikit. Mana sakit? Hei. Keterunan Pak Malang agaknya aku ni. Patut aku datang minggu lepas. Kompom dapat kerja ni. Dah pakai baju raya ni. Tak dapat ni. Kak, ada kerja kosong kat sini? Haa. 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 Tak apalah. Haa. Haa. Yang atas tu nak pakai pembantu rumah? Oh, tak nak. Haa. Tak nak je. Tengok-tengok. Aku naik sekarang. Hei. Kak Oya tak kiralah. Apalah sangat. Aku boleh ambil. Aku boleh hantar. Hei. Pelanggan selalu di dunia lah. Hantar sikit je Kak Oya. Masa tengah buat kuih ni. Ya. Tahulah kejap. Kau ada lah dulu apa benda barang kau nak tambah. Takkan budak aku hantarlah. Mana budaknya? Jom kau sibuk. Tanya budak aku kenapa dia pergi hantar barang. Satu jam kan dia balik. Dia hantar betul-betul depan pintu rumah kau. Oh, rumah kau sambut dia depan pintu tu tahu. Ada cas tak? Mana ada. Mana pernah aku cas. Eh, tak, tak, tak. Sengit dia alam minyak motor. Betul ke ni Kak Oya? Hei. Kau tengok muka aku? Muka aku dia pernah menipu ke? Ada juga hari tu. Hei. Mana dia ni? Tak adalah pula. Keluar, keluar, keluar. Keluar kau! Menyampahlah. Hei. Tak payah nak menyampah sangatlah. Kalau setakat budak muka macam tu, memang buang masa kalau orang layan. Encik Izzat, jelas buat tu. Saya nak jelas? Helo. Kalau setakat muka macam awak tu, sepah saya boleh dapat. Amboi. Perasannya. Encik Syarif. Saya ada benda nak cakap dengan awak. Bawa masuk. Diamat saya sekarang. Sekarang. Yalah. Baik. Sekejap. Saya nak masuk bilik bos hari ini. Lepas ini kalau awak tak ada, siap awak. Ya, bos! Cik Izzat nak apa? Bagi arahan yang ringkas-ringkas saja saya tak ada mood. Eh, awak fikir awak tak ada mood dengan saya ini? Tak kisahlah. Saya nak awak kisah. Saya nak minta tolong supaya awak beritahu kepada mak awak, sebab halaukan budak-budak mereka di rumah itu malam ini juga. Ini pasal rumah, ya? Encik Izzat ini waktu bekerja. Jadi kalau Encik Izzat nak cakap pasal rumah, setelah 5 o'clock, ya? Saya tak peduli. Setelah 5 ke, sebelum 5 ke, sebelum saya 5 ke mereka. Apa masalahnya ini? Soalan yang bagus. Masalah pertama, pemalas. Masalah kedua, pengotor. Masalah ketiga, tak ada disiplin dalam hidup. Itu masalahnya. Ada lagi satu. Apa dia? Perasan. Encik Izzat ingat Encik Izzat kelas sangat, kan? Tak sesuai nak ikut dengan mereka, kan? Takkan macam Mat Dispatch. Lepas itu seorang lagi itu macam kerja pun tak tentu sangat. Jadi macam tak cool lah nak ikut dengan mereka, betul tak? Tak baiklah Encik Izzat. Tak baiklah. Tak baiklah. Nampaknya Sherry nak jadi ustazah jadian pada saya. Eh, saya tak perlukan tabis awak pula. Saya ikhlas, Encik Izzat. Saya tak pergi dengan ikhlas awak. Saya ada banyak duit saya kaya, saya mampu bayarnya, dan sekarang ini saya nak awak ikut arahan saya, halau dua orang budak itu hari ini juga. Kalau tidak... Jadi Encik Izzat nak minta tahu saya? Betul. Boleh. Saya boleh pakat dengan mak saya, tapi saya nak naik gaji. Naik-naik-naik. Itu tak boleh. Itu berdosa. Itu namanya rasuah. Tak boleh dilakukan. Kalau macam itu terpulang dah pada Encik Izzat. Terpulang. Okey, kalau awak kata terpulang, tak apa. Saya akan halau budak itu keluar dari rumah, dan saya akan halau keluar dari pejabat ini supaya tak nampak depan mata saya. Sebab awak kemasalah di hidup saya. Awak keluar. Sekarang. Ini aku tak ada masalah lain. Banyak lagi apa yang tak laku. Izzat. Izzat. Bolehlah, Kak Oya. Tak boleh. Tak payah. Ini aku nak beritahu kau. Si Hadi itu sekejap saja lepas itu duduk okey. Aku boleh handle kedai ni. Bolehlah, Kak Oya. Tolonglah. Kau ni dah kenapa? Aku cakap aku tak nak pekerja. Dah cukup dah pekerja aku. Eh, kau tahan ke dengan mulut aku yang macam gigi buat petir ni? Alah, Kak Oya. Saya tak kisahlah, Kak Oya. Takkan mulut Kak Oya yang bising tu teringat capang saya ni boleh refleks balik. Kalau terlebih bising pun, saya boleh plasterkan. Eh, sedap. Belum bekerja nak tampalkan mulut aku dengan pelata. Aku kunyam-kunyamkan mulut kau. Gamas-gamas kau tahu tak? Alah, bukan macam tu, Kak Oya. Kak Oya, maksud saya sebenarnya macam ni. Aduh, macam... Macam apa? Kau macam macam-macam. Aku berhantai kau, Kang. Biar aku buat kerja sendiri. Aku jaga kedai sendiri. Sekarang aku nak ingatkan kau. Tolong upjarkan sewa, ya? Kalau begitu, saya tak nak bayar duit sewa. Kau tak nak bayar duit sewa. Kau lagi senang kerja aku. Di rumah aku tu ada pintu kau boleh berambut sepanjang rumah aku. Kak Oya, mana barang tu? Kata nak hantar. Kejaplah. Tunggu Pak Yud. Tunggu Pak Yud. Tunggu Pak Yud kata sampai. Dah packing kotaknya. Cepatlah, Kak Oya. Mak saya nak masak buka tu. Habis kau fikir mak kau saja masak buka. Habis aku nak ngangat di kedai pula. Aku dah packing tu. Sabahlah, kejap. Cepatlah, Kak Oya. Eh, eh, eh. Kejap. Aku tak nak angkat mana pelanggan mana ni. Kejap. Kejapkan siapa yang kata Pak Yud sampai. Tunggu hantar di rumah kau, ya? Eh, eh, eh. Dekat mana alamat rumahnya? Ikutlah, ikut saya. Saya hantar dulu kau, ya? Tunggu. Dia ni dah kenapa, eh? Tahu lah puasa. Kan tangan tu tak minat tight? Jawablah. Sayang. Awak dah kenapa? Kenapa awak tak jawab? Dulu awak cakap dengan saya macam mana? Haa. Sehari kau tak dapat cakap dengan saya, dunia awak jadi kaku. Duit semua dah tak bermakna dah untuk awak. Kau tipu. Awak tipu saya, eh? Kena tipu ke aku ni? Ayuh... Ayuh... Ehh... Masuk, dik, masuk. Masuk, dik... Masuk, bang, apa dik? Eh, saya tengah cari barang, Kak. Oh, kau cik barang. Tak barang apa yang kau tengok terjengah-jengah sini. Barang apa ni? Macam-macam barang kat sini ke? Pindatan kau hilang termasuk sesat kat kedai kau, ya? Tak, Kak. Tadi saya dari rumah saya ingat nak beli apa. Tapi bila tengok muka, Kak, saya lupa terus, Kak. Barang apa saya nak beli, Kak? Eh, kau tengok muka aku tu kau lupa. Tengok banyak nak barang kat muka aku ni. Manalah kau tahu kau nak beli apa. Sekejap, sekejap, sekejap. Haa, kau fikir. Mesti ada tulis. Sekejap, sekejap. Bila-bila? Eh, kedai ni ada jual topeng ni ke? Haa? Haa? Belum lagi masuk stok ni. Haa? Alah, dah gua-gua. Ini anak aku cik kecil nak main benda ni lah. Haa? Pergi mana? Haa? Nenek, dek-dek, ini betul lah ni? Haa? Kau tak cipu? Ini betul lah. Matamu baga bintang, berkulipan di hatiku. Suaramu sungguh lembu, membuahkan diriku. Soaramu sungguh lembu yang gembu. Hanya baik untuk harus bekerja. Kau lah yang kuimpikan sepanjang hidungku. Om meluana ku, selamat menangani Kunemu. Bentab kami tidak. Terima kasih telah menonton!